Jering SID Bebas Jering SID pun kini ingin menata kembali kehidupan pribadinya. Ada beberapa yang ingin dilakukan jering SID setelah bebas. Setidaknya ada tiga hal yang akan jering SID lakukan dalam waktu dekat ini. Ketiga hal tersebut seperti diungkapkan oleh pengacara jering SID, Gendo Suardana. Jering SID ingin kembali mengurus bisnisnya, serta fokus program bayi dengan sang istri. Serta balik manggung bersama band yang membesarkan namanya Superman Is Dead, SID. Diakui jika momen jering SID bebas ini kesempatan setelah kasusnya ini banyak menyita waktunya untuk sang istri, keluarga maupun bisnisnya yang berada di Bali. Dua tahun sudah menurut kuasa hukum jering, Gendo Suardana bisnis milik suami Nora Alexandra itu terbengkalai. Saat ini, jering akan kembali fokus untuk meningkatkan perekonomian yang sempat terganggu selama menjalani proses hukum. Terus juga, jering ingin mengangkat perekonomiannya kan udah hampir dua tahun ninggalin bisnisnya, kata Gendo saat dihubungi awak media, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Diakui Gendo, kini jering memang harus bekerja keras untuk menambah perekonomiannya kembali. Oleh karena itu, jering telah memulai kembali menata ulang bisnisnya yang telah lama tak diurus. Jadi dia perlu menambah perekonomian dan bisnisnya ditata ulang kembali, ujar Gendo. Dia bilang, mau fokus dengan bandnya, bisnis dan musiknya lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!